Halo sobat semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Nami Seattle. Dalam video kali ini kita akan membahas teknik-teknik berhemat dalam berbelanja di Fred Meyer dan QFC. Oke, bagaimana detailnya? Langsung kita simak saja video berikut ini. Pertama-tama mari kita lihat isi dari Fred Meyer. Ayo kita masuk. Nah, kita sudah masuk sekarang. Di sini kita langsung menemui senyamka. Dan ada juga lemak serta alpikat. Jadi ini adalah sudut buah dan sayuran segar ya. Harganya ada yang per buah dan ada juga yang per pound atau sekitar 450 gram. Misalnya pamat tadi harganya 99 cent per pound. Ketika ini harganya 99 cent per buah. Dan mangga ini harganya 3 dolar per 2 buah. Disini sayur kol harganya 59 cent per pound. Dan daun bawang 1 dolar per 3 ikan. Ngomong-ngomong harganya ini tidak tetap. Jadi bisa berubah jadi lebih murah atau sedikit lebih mahal di lain waktu. Di tempat lain ada sudut yang menjual bunga juga. Jadi Fred Meyer ini biasanya pokonya besar. Yang bukan hanya menjual bahan makanan dan minuman. Tapi juga misalnya baju, mainan, sampai furniture. Di sudut ini ada cendelan keripik atau chips. Ada berbagai macam variasinya. Kita bisa lihat di sini. Masuk ke sini ada soft drinks. Dan di sini ada selai buah dan selai kacang. Kopi dan teh. Serta ada cendelan lagi. Sementara itu di pojok ini kita bisa lihat ada keju. Dengan berbagai macam variasinya. Dan ada butter yang lagi di sell 2 dolar untuk 1 pound atau sekitar 450 gram. Terus sekali. Kalau di sini ada keju yang di sell sekitar 6 dolar untuk berat 2 pound. Dan kalau kita lihat baiknya keju ini adalah keju halal. Di sudut yang lain kita bisa menemukan tahu dan bahan makanan vegan. Jadi variasi produk di sini sangat beragam. Mulai dari produk segar dan olahannya. Kebutuhan keluarga sehari-hari. Dan produk non-makanan lain seperti furniture. Baiklah, selanjutnya mari kita cek dulu seperti apa isi dari QFC. Oke, kita masuk. Dan langsung disambut dengan tempat penjualan bunga-bunga cantik. Dan sebelahnya ada sudut buah dan sayuran segar. Satu keunikan QFC, mereka punya tempat membuat sayuran di dalam toko seperti ini. Ini sudut sayuran segarnya seperti Fetmeyer dan supermarket lainnya. Barangnya ada yang dijual per buah atau per ikat. Dan ada juga yang dijual per pound atau sekitar 450 gram ya. Di sisi luar dari setiap rak, mereka menaruh produk yang disel seperti bisa kita lihat di sini. QFC ini secara umum lebih kecil dari Fetmeyer. Dia lebih terfokus ke produk rumah tangga sehari-hari. Tidak ada sudut yang menjual mainan ataupun furniture. Nah, kalau ini adalah tempat menjual produk-produk dari susu. Ada kufdik creamer, kufdik cream. Dan produk susunya pun bervariasi seperti hot milk, almond milk, sampai susu sapi murni. Kalau ini adalah produk yoghurtnya ya. Dan ini adalah kukas tempat menaruh produk makanan olahan. Seperti kentang, tinggal digoreng, ikan yang sudah ditepung, tinggal digoreng, maupun misalnya pati burger ya. Oke guys, setelah melihat isi dari Fetmeyer dan QFC, sekarang mari kita bahas lebih detail tentang cara-cara menghemat dalam berbelanja di sana. Nah, pada dasarnya kita bisa menggunakan teknik yang sama dalam berhemat di kedua tempat ini. Karena kedua supermarket ini dimiliki oleh perusahaan yang sama ya, yakni Kroger. Dan secara umum ada 5 cara yang bisa kita gunakan dalam berhemat. Oke, mari kita bahas satu persatu. Cara yang pertama adalah membeli produk yang diberi label sale ya. Biasanya sale-nya ini valid untuk periode tertentu, misalnya satu minggu atau bahkan beberapa minggu. Teknik sale-nya itu sendiri bisa dibilang terbagi menjadi beberapa bentuk ya. Seperti misalnya di foto ini, paprika diberi label sale dengan harga sale-nya yang 99 cent. Lebih murah dari harga regulernya. Begitu juga dengan cabun cuci puring ini yang diberi label sale dengan harga yang lebih rendah dari harga reguler. Model sale berikutnya adalah buy X, get Y. Seperti contohnya di foto ini, buy 2, get 1 free. Jadi kalau kita beli 2, kita bisa dapat 1 produk yang sama gratis. Ada juga buy 1, get 1, buy 1, get 1 free, ataupun misalnya buy 1, get 1, 50%. Dan model sale yang ketiga adalah menghemat dengan cara membeli sejumlah kuantitas tertentu atau lebih. Misalnya di contoh foto ini, kita bisa lihat di paling bawah, buy 5 or more, save 1 dollar each. Jadi misalnya kita membeli 5 susunya, harga yang dikenakan adalah 1,19 satuannya, lebih murah dari 2,99 yang merupakan harga reguler, dan bahkan lebih murah 1 dollar dari harga sale-nya. Tapi satu keunikan di sini, kita bisa mengkombinasikan barangnya dengan barang lain yang diberi label yang sama. Jadi misalnya ada produk snack yang juga diberi label buy 5 or more, kita juga bisa mengkombinasikan dengan produk itu. Dan kalau kita membeli 5 dengan produk yang diberi label yang sama, kita akan dikenakan harga yang tertera di sini. Cara menghemat berikutnya adalah dengan menggunakan digital coupon. Cara mendapatkan coupon ini adalah dengan menginstall aplikasi Fredmayer ataupun QFC. Dan nanti di sana kita bisa mendapatkan produk-produk yang diberi label digital coupon. Sangat rekomendasi sekali untuk menginstall aplikasi ini dan mendapatkan kuponnya, karena sangat banyak produk-produk yang diberi label digital coupon ini. Dan selain untuk mendapatkan digital couponnya, aplikasinya itu sendiri bisa juga digunakan untuk melihat harga produk yang dijual. Jadi cukup membantu untuk membuat rencana belanja kita. Cara menghemat yang ketiga adalah dengan membeli produk yang diberi label reduced. Jadi ada tempat-tempat tertentu untuk menaruh barang produk dengan label reduced ini ya. Misalnya di foto ini, ini adalah tempat untuk produk buah ya. Ini semuanya mempunyai harga yang sama. Untuk Fredmayer, harga satu bungkusnya adalah 1 dolar. Sedangkan di QFC harganya 1,5 dolar. Bisa dilihat di foto ini, ada misalnya mangga, jeruk, pisang. Jadi ini cukup menarik sekali harganya. Bisa membeli 1 dolar untuk beberapa buah. Dan ini bukan berarti produk buahnya itu sendiri memang sudah jelek. Tidak masih harus begitu. Misalnya yang di foto ini, ini buahnya masih cukup bagus. Baik itu jeruknya, maupun banganya, maupun yang lainnya ya. Dan untuk produk yang bukan produk segar seperti buah tadi ya. Biasanya ada tempat tersendiri untuk menaruh barang-barang yang diberi label reduced. Seperti di sini. Cara menghemat yang keempat adalah dengan mencari produk yang diberi label closeout ya. Terutama untuk bulan-bulan April, Juli, Oktober, Januari ya. Setiap 3 bulan sekali. Itu terkadang suka bisa dilihat banyak produk yang diberi label ini. Tapi satu hal yang perlu diketahui, ini bukan berarti produknya sudah mendekati tanggal kadar luarsa. Tidak mesti begitu. Mungkin ini diberi label closeout karena mereka mau mengosongkan gudang ya, terutamanya. Cara menghemat terakhir atau yang kelima adalah dengan menggunakan fisikal kupon seperti terlihat di foto ini. Jadi kalau kita mendaftarkan alamat kita, terkadang kita akan dikirimi kupon seperti ini. Kupon ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan diskon tambahan, atau bahkan di kesempatan tertentu bisa mendapatkan kupon produk gratis. Meskipun jumlahnya tidak banyak dibandingkan digital kupon, tapi diskon yang bisa kita dapat dari kupon ini cukup menarik juga untuk menghemat belanja kita. Oke, setelah kita mendengar teknik-teknik berhemat ya dalam berbelanja di Fredmayer dan QFC, mari coba kita lihat beberapa contoh ya produk yang seberapa murah sih kalau misalnya kita kebetulan dapat harga diskon di sana ya. Yuk, mari kita lihat. Mari kita mulai dengan Fredmayer. Semangka saat lagi murah, harganya bisa menjadi 2,99 dolar per buah. Dan kalau anggur, per poundnya atau sekitar 450 gram, harganya bisa menjadi 99 cent. Tapi ini terkadang juga di QFC, harganya juga bisa murah seperti ini juga ya, seperti Fredmayer. Dan butter, biasanya itu umumnya kalau lagi murah, harganya paling banter turun cuma jadi 2 dolar ya, meskipun itu juga udah murah banget. Tapi kalau kita lagi beruntung, bisa menemukan butter seharga cuma 1 dolar seperti yang ada di foto ini. Sementara telur, kalau lagi beruntung juga, kita bisa menemukan harga 97 cent untuk 1,5 dolar atau 18 butir telur ya, sangat murah sekali. Dan untuk produk yang berlabel reduce, seperti di gambar ini, kita kalau lagi beruntung juga bisa menemukan jemilan misalnya, seharga 0,79 dolar, dan juga sup kare Thailand, seharga 0,39 dolar. Kalau misalnya kita lihat di tanggal kadal luarsanya, untuk yang cemilan ini sebenarnya masih lebih dari 1 bulan ya, tanggal kadal luarsanya, jadi masih cukup lama. Sementara yang supnya itu masih kira-kira 3 tahun ke depan, tanggal kadal luarsanya. Jadi, meskipun berlabel reduce, itu bukan berarti tanggal kadal luarsanya sudah sangat dekat, misalnya dalam 1 minggu atau cuma beberapa hari, tapi masih bisa cukup panjang. Sekarang mari kita lihat contoh harga yang murah di QFC, seperti di gambar ini, Almond Milk ya, kita kalau misalnya lagi beruntung bisa mendapatkan harga cuma 55 cent dari yang harga awalnya 2,19 dolar ya, sangat murah sekali. Sementara butter juga, kalau lagi beruntung seperti di gambar ini, kita bisa menemukan butter seharga 1,5 dolar ya, lebih murah dari 2 dolar. Dan ini juga butternya, butter vegan ya, cukup spesial, jarang-jarang menemukannya seperti ini. Dan es krim juga, kalau lagi murah, itu bisa 2,99 dolar ya, seperti di gambar ini. Oke guys, gimana? Murah-murah kan ya, kalau misalnya kita bisa dapat produk yang harga diskon. Tapi kalau misalnya saya ditanya gitu ya, belanja di Fredmayer atau QFC? QFC, saya sih jawabnya belanja di keduanya ya, soalnya terkadang produk yang diskon bisa berbeda di kedua tempat ini. Cuma secara garis besar sih bisa dibilang kalau masalah produk-produk yang fresh seperti sayur dan buah, itu saya bisa dibilang lebih banyak perlu belanja di Amazon Fresh dan Fredmayer. Terkadang QFC kalau misalnya atas lagi murah, buah-buahan kita juga suka belanja di sana. Tapi itu tergantung ya, tergantung apa, list produk yang lagi diskon di sana itu apa. Kalau di QFC itu lebih banyak produk-produk yang bukan fresh ya, seperti misalnya susu, seperti yang tadi kita lihat di foto juga. Dan misalnya juga sabun cuci piring, yang seperti itulah kebutuhan lain untuk rumah tangga. Oke, semoga video ini bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih menencanakan belanjanya, dan bisa lebih berhemat dalam belanja sehari-harinya di Fredmayer dan QFC nantinya. Oke, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye.